Intro Halo broku, selamat datang kembali di channel Sista Seis Seperti biasa dan biasanya, kita sudah merangkumkan kembali beberapa game Android offline terbaru yang baru saja meluncur Atau juga yang baru saja mendapatkan update terbaru pada belakangan ini sudah kita kumpulkan dan siap direkomendasikan pada kalian semuanya Langsung saja, ini dia 7 game Android offline terbaru 2024, episode 4, versi Sista Seis Special Force Group 3 Dibuka dengan salah satu judul game ternama yang sudah cukup mendunia, akhirnya game FPS ini telah muncul secara global dan sudah bisa kita undo dalam Play Store Masih hadir dengan game peperangan yang cukup notaben, game ini juga bisa dikatakan cukup terinspirasi dari game legendaris yaitu Counter Strike Kalian akan diajak turun tempur dalam sebuah lokasi untuk berperang, mendapatkan kill paling banyak dengan beragam senjata-senjata yang cukup familiar like seperti game Counter Strike Nah, di versi terbaru dari Special Force Group 3 ini, kalian juga akan disuguhkan dengan peningkatan kualitas grafis yang lebih memanjakan, lokasi environment realistis, 40 maps, 9 mode permainan seperti klasik, bomb mode, capture plague, zombie mode, dan masih banyak lagi Untuk, mekanisme gamenya dibuat dengan cukup standar di mana pemain dapat melakukan berbagai macam gerakan seperti menembak, melempar granat, melakukan aim dengan baik yang disertai animasi pergerakan karakter yang cukup nyaman Ya, selain bisa dimainkan secara offline, game ini juga sebenarnya menawarkan mode permainan kompetitif yang bisa kalian mainkan bersama dengan teman-teman atau melawan para pemain global Cukup mengejutkan, setelah sekian lama, game yang sudah tak sempat terdengar ini kini telah menunjukkan kembali sequel terbarunya dalam Playstore bersama Falcon RTS Game Game yang sempat dulu kita mainkan di masa-masa COVID-19 ini telah hadir dengan pemeruan yang fresh dan dapat dimainkan secara online maupun offline Game ini sendiri merupakan salah satu game strategi offline ringan yang menghadirkan konsep game peperangan di abad pertengahan dengan tema kerajaan Dalam gamenya, kalian akan diajak kembali terjerat dalam sebuah konflik peperangan antar klan dan diharuskan untuk memenangkan setiap pertempurannya melalui strategi Saat permainan berlangsung, kalian diharuskan untuk membangun town hall dan berbagai fasilitas sumber daya agar bisa mendapatkan prajurit yang beragam seperti Nike, Arsor, Warrior, dan lain-lain Yah, dengan ukuran file yang sangat ringan dan rasanya mampu dimainkan dalam berbagai Android masa kini, sequel terbaru War of King ini akan menantang strategi kalian Vileus Bad Trip Lagi-lagi merupakan kembali sebuah game ringan dan bersahabat dengan ukuran file-nya yang berkisar 25MB saja Game yang ketiga ini merupakan sebuah game platformer petualangan yang akan mengajak pemain terjun ke dalam pertarungan dua dimensi seru dengan plot yang menarik, lokasi bervariasi, dan banyak humor gelap dengan referensi budaya pop serta game kultus Game ini memiliki alur cerita tentang petualangan player untuk mengalahkan pencuri jamur misterius dan menyelamatkan kembali saudara sang karakter utamanya Saat bermain, kisahnya bisa kalian pahami dengan serangkaian text box dan juga dialog Penyajian mekanisme gamenya sederhana, kalian bisa bermain dalam desain level side-scrolling di mana kamu bisa berjelajah mengawati setiap sudut, memasuki level pertempuran musuh, menyelesaikan misi-misi, dan lain-lain Banyak fitur yang cukup menarik yang hadir di game ini seperti 3 bioma lokasi pinggiran, kota Gribovets, penjara bawah tanah, hutan lebat, 34 lokasi pertempuran, 19 monster, 4 boss, mengumpulkan sumber daya, membangun kembali desa, dan lain sebagainya Ya, bisa terlihat, meski menyajikan game yang sederhana dan terasa kurang memikat, namun di dalamnya game ini berisi segudang fitur menghibur yang cukup jarang untuk kita jumpai dalam sekelas game yang ringan Naik RPG Naik Simulator Merupakan game terbaru yang cukup unik dan jarang ditemui, game ini memadukan unsur permainan medieval dan juga elemen simulasi, di mana seperti dalam judulnya, Tyr akan diajak untuk bermain menikmati kehidupan menjadi seorang kesatria di jaman abad pertengahan kerajaan Player akan memulai perjalanan menjadi pengawal rendahan dan harus menjadi seseorang kesatria yang tangguh, berkembang menjadi pejuang sejati, lalu menikmati petulangan yang mendebarkan Saat bermain, kalian bisa berjelajah dalam dunia abad pertengahan yang luas yang diisi dengan kastil, desa, dan landscape-landscape yang indah lainnya Hal yang cukup seru, kalian bisa menikmati rasanya bagaimana menjadi seorang kesatria seperti berlatih, menunggangi kuda, melakukan simulasi pertempuran, dan lain-lain Kerennya juga, game ini dibangun kembali dengan kualitas grafis dan kontrol yang cukup nyaman dengan game minimalis low-poly disertai kontrol dan pergerakan karakter yang cukup nyaman dan playable sekali Ya, secara keseluruhan, game simulasi kesatria abad pertengahan ini hadir dengan game permainan yang cukup seru dan jarang sekali untuk ditemui Core Driver 5 Hard Game offline terbaru yang kelima ini merupakan sebuah game balap arcade menantang yang dibesut oleh salah satu publisher game racing ternama di Android Dan seperti dalam deskripsinya, game ini akan menjadi seri terakhir dari Core Driver setelah berjalannya di tahun 2011 lalu Dengan konsep game yang ditingkatkan, kalian di gamenya akan ditugaskan untuk menewati setiap level yang di dalamnya Kalian harus melalui berbagai jalan menantang seperti belokan tajam, obstacle, tanjakan, melewati berbagai penghalang, dan lain-lain Penyajian kontrol dan visual yang dibangunnya diciptakan dengan cukup playable dan nyaman kemali untuk dikenalikan Setiap level, kalian harus mencapai titik akhir tanpa menabrak Farprom untuk mendapatkan nilai sempurna yaitu 3 bintang Nantinya, koin atau bintang yang didapatkan akan berguna untuk membeli atau membuka mobil-mobil baru yang lebih baik dan bagus untuk dikenarai Yah, dengan gaya arcade balap yang menantang dan menguji keterampilan berkenara kalian, game ini cukup seru dan bikin adiktif saat memainkannya Auto Parking Car Parking Sim Merupakan sebuah game simulasi unik yang cukup imersif dan menarik Game ini akan membawa kalian terbenam mengikuti bisnis menjadi seorang pengelola parkir Dimana dengan grafis dan mekanisme realistis, kalian akan mengelola tempat parkir sendiri, mencuci mobil, memperbaiki mobil, dan melakukan perjalanan darat mengelilingi kota dalam dunia open world-nya Dalam perspektif third version-nya, kalian harus memulai kehidupan menjadi pemilik lahan parkir mulai dari mengikuti progres yang panjang, mengumpulkan uang, hingga menghidupi diri sendiri seperti makan dan minum akan menjadi gameplay-nya Hal yang unggulnya, game ini menyajikan kontrol smooth dan grafis yang nyaman, dimana semua environment dan kontrolnya dibuat dengan cukup responsif dan menarik untuk dipandang Akan ditawarkan berbagai fitur simulasi yang cukup banyak juga seperti shopping, mobil-mobil, karakter, dan masih banyak yang lainnya Ya, overall, game simulasi ini menyajikan game permainan immersive dengan tema yang pastinya fresh dan menarik untuk dimainkan Tempest Pirate Action RPG Nah, game yang terakhir ini merupakan sebuah game bertema bajak laut lawas yang sebenarnya telah mendapatkan kembali pembaruan yang cukup besar di awal tahun 2024 ini Tempest Pirate Action merupakan sebuah game petulangan RPG open world yang akan membawa kalian ke dalam sebuah dunia perlautan dan bajak laut Jika kalian pernah memainkan gaya-gaya permainan bajak laut seperti Assassin's Creed Black Flag atau berbagai judul yang lainnya, game ini bisa dikatakan cukup notabene seperti game-game bajak laut biasanya Kalian bebas untuk melakukan apapun di dalam game kapal bajak laut ini, contohnya seperti bereksplorasi di tengah laut luas, melakukan peperangan, penjarahan, hingga turun dari kapal untuk bertempur secara langsung Nantinya, kalian juga bisa membeli kapal baru, mencari klus sendiri, membeli amunisi, perlengkapan medis, dan lain sejenisnya Grafis yang dihadirkan dalam game ini dibangun dengan cukup bagus dan pas sekali untuk sebuah game di Android Ya, jadi berlayarlah, kelautan yang luas, tenggelamkan setiap musuh yang menghadang, dan selesaikan lebih dari 100 pencarian di puluhan pulau yang terbagi di 3 wilayah Oke, cukup sekian, itulah 7 game Android Offline terbaru 2024 episode 4 menurut kami Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa kembali di minggu depan